Siang dan malam terus berusaha mengendalikan indriya sekuat tenaga. Kalau raja berhasil menundukan indrianya sendiri maka raja akan dapat membuat rakyatnya patuh pada kepemimpinannya. Setiap orang hendaknya mengamalkan ajaran kitab suci ke dalam dirinya sendiri dan untuk bekal mengepdi pada orang lain. Yang tertinggi ajaran kitab suci itu untuk dijadikan pegangan berbakti kepada Tuhan. Apalagi bagi seorang yang berkedudukan sebagai raja. Sebelum bertugas mengendalikan pemerintahannya seorang raja harus berusaha siang malam mengendalikan indrianya agar patuh pada arahan pikiran dan kesadaran budinya. Indriya yang berada di bawah kendali pikiran dan kesadaran budi itu akan dapat mengimplementasikan kesuacian atman dalam setiap perilakunya. Apalagi sebagai seorang raja memiliki kewajiban berat untuk mengupayakan rasa aman, raksanam, dan kehidupan yang sejahtera, danam, bagi rakyatnya. Seorang raja membutuhkan stabilitas fisik dan mental yang kuat serta moral yang luhur. Karena itu, ia harus secara khusus menyediakan waktu untuk penguatan diri secara utuh. Demikianlah Pura Penegil Dharma yang berdiri di pantai utara Kabupaten Bulaleng sebagai pura untuk tempat bermeditasyunya raja dengan pembantu-pembantunya. Selanjutnya setelah sang raja berstatus sebagai dewa pitara disunia loka distanakan di pura ini. Pura Penegil Dharma dengan Pura Prasanaknya ini terletak di desa Kubu Tambahan dan desa Bulian, Bulaleng Utara. Pura Penegil Dharma ini pada mulanya bernama Pura Penyusuhan yang bentuknya hanya sebongkah batu hitam yang sangat kuno namun ada sesuatu yang magis religius dibalik bentuk sederhana itu. Sekitar tahun 1994 rombongan dosen fakultas teknik atas undangan umat berkunjung ke kaki Gunung Roong di Banyuwangi dan juga ke sebuah petilasan di Alas Purwo untuk sembahyang. Persembahyangan itu sangatlah husu. Dalam persembahyangan yang sangat hening itu ada salah seorang dosen mendapatkan bisikan spiritual. Isi petunjuk spiritual itu agar umat Hindu segera melestarikan tempat-tempat pemujaan atau pura yang ada di Giger Manuk. Umat telah lama lupa pada tempat pemujaan Ida Batara di Pura Penegil Dharma. Petunjuk spiritual itu diakini kebenarannya oleh para dosen yang ikut sembahyang saat itu. Para dosen pun siap memberi bantuan teknik kalau ada pemugaran pura yang dimaksud. Setelah itu Pura Penegil Dharma itu pun dicari. Ternyata yang dimaksud Pura Penegil Dharma itu adalah Pura Penyusuhan yang ada di desa Kubu Tambahan. Kata susu itu adalah bahasa Jawa yang artinya Tegile Yam dalam bahasa Balinya. Sejak itulah Pura Penyusuhan mendapat nama Pura Penegil Dharma. Nama inilah yang sekarang lebih dikenal luas oleh umat Hindu di Bali. Setelah melalui berbagai pembahasan yang mendalam maka terbentuklah panitia pemugaran Pura Penegil Dharma dan prasanaknya. Panitia pemugaran itu diketuai oleh Dr. Randus Putu Armaya. Sebelumnya dekan fakultas teknik membentuk juga panitia bantuan di bidang teknik yang diketuai oleh Insinyur. Igu Stila Nangutawa pada Mei 1995. Pura Penegil Dharma termasuk Pura Pesanakannya berjumlah sembilan Pura. Enam Pura di desa Kubu Tambahan dan tiga Pura di desa Bulian. Di timur laut desa Kubu Tambahan terdapat enam buah Pura yaitu Pura Penyusuhan, Pura Penegil Dharma, Pura Pande, Pura Kertanegara Gambur Anglayang, Pura Dalempuri, Pura Pati dan Pura Maduwe Karang. Tiga buah Pura di desa Bulian yaitu Pura Chandrimanik, Pura Sang Cempaka, Mahisat Cempaka, dan Pura Gede. Di Pura Kertanegara Gambur Anglayang di sebelah barat laut Pura Penegil Dharma. Pura ini tergolong Pura Prasana dari Pura Penegil Dharma. Di Pura Kertanegara Gambur Anglayang ini di samping ada pademah sana terdapat pelinggih-pelinggih untuk memuja Idaratu Pasundan, Idaratu Pamelayu, Idaratu Agung Dalem Mekah, Idaratu Manik Subandar dan Idabatarisi, Medang Kamulan. Di Pura ini nampaknya dipuja roh suci dari berbagai tokoh yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda namun tetap ruku dan demai dalam membina kehidupannya. Hakikat Tuhan itu adalah Maha Nesa. Tuhan yang Maha Nesa itu dipuja oleh setiap umat dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Setiap sistem keyakinan menyebut Tuhan yang Maha Nesa dengan sebutan yang berbeda-beda. Sangatlah tidak pantas sebutan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Nesa itu dipertentangkan. Hal itu akan membuang-buang energi saja. Pelinggih utama di Pura Penegil Dharma adalah pelinggih gedong yang disanggabada Wang Nala. Menurut Ida Pandita Sri Bagawan Wirapanji Yogi Nanda, pada awalnya Pura Penegil Dharma ini ditemukan bongkahan batu yang cukup punik dan ada vibrasi spiritul yang sangat luar biasa di balik bentuk sederhana itu. Di tempat itulah didirikan gedong dengan alas Bada Wang Nala. Pura Penegil Dharma ini menurut diktat sejarah Pura Penegil Dharma dan prasanaknya didirikan pada awalnya oleh dinasti Raja War Madesa dalam wujud yang sangat sederhana. Keberadaan Pura Penegil Dharma seperti sekarang ini berkat kerja keras panitia pemugaran Pura Penegil Dharma dan prasanaknya yang diketuai oleh Dr. Randus. Putu Armaya di Pura Penegil Dharma ini beliau dipuja dengan gelar Batara Pramasuara Sri Hyang Ninghyang Adi Dewa Lencana.